Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Pada video kali ini kita akan membahas siapa saja anak Ultraman Belial Iya, siapapun yang memiliki DNA Belial, kita anggap aja anaknya Tapi tentunya kita bedain mana yang emang bener-bener dari subuh raya So tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas, ini dia semua anak Ultraman Belial Yang pertama ada Ultraman Jeet, kalau ini udah pada tau lah ya Cloningan pertama Ultraman Belial Ultraman Jeet diciptakan oleh Keifukide dari DNA Belial Yang tujuannya untuk mengumpulkan Little Star atau kekuatan Ultraman King yang tersebar Ultraman Jeet dalam bentuk manusia dibuang ke bumi Dia tumbuh menjadi pemuda bernama Riku Asakura Awalnya Riku sama sekali gak tau kalau dia Ultraman Sampai akhirnya bertemu dengan AI yang memberi tahunya tentang kekuatan Ultraman Riku kemudian berubah menjadi Ultraman Jeet dengan bantuan Jeet Riser Dan dua kapsul Ultra, yaitu Ultraman dan Ultraman Belial Selama di series, Ultraman Jeet berhasil mengumpulkan semua kapsul Ultra Yang dia gunakan untuk melahirkan form ataupun finisher Nah soal status, Ultraman Belial memang mengatakan kalau Jeet adalah anaknya Tapi itu hanya untuk memanfaatkan kekuatan Jeet Gak pernah bener-bener diakui Berikutnya ada anak Ultraman Belial yang hanya muncul di Steak Show tahun 2018 Yaitu Jeet Brother Ada Solid Burning, Acro Smasher, dan Magnificent Jadi tiap form ini adalah individu yang berbeda Dari bentuknya gak jauh berbeda dengan Ultraman Jeet Cuma matanya menjadi warna orange Nah mereka adalah kloningan Ultraman Belial Usianya bahkan lebih tua dari Ultraman Jeet Namun Ultraman Belial menganggapnya sebagai produk gagal Cerita Steak Show 2018 ini non-canon Jadi gak ada hubungannya dengan cerita utama Imitation Belial muncul di Ultraman Taiga episode 23 Dan dia melawan Ultraman Zero Iya lagi-lagi, dimana ada Belial, disitu ada Zero Imitation Ultraman Belial adalah kloningan Rheonix Belial Yang diciptakan oleh alien Chibul Mabuze Dia diciptakan dari sel Ultraman Belial Rheonix Dari bentuknya mirip banget dengan Ultraman Belial versi Rheonix Yang membedakan cakar Imitation Belial berwarna emas Sama itu jambulnya juga warna emas Lumayan itu kalau dijual bisa kayak mendadak Meskipun kloningan, tapi Imitation Belial gak punya kesadaran sendiri Seperti Ultraman Jeet Dan matinya juga tragis Dijadikan tameng sama Torigia Dan yang terakhir yang baru-baru aja muncul adalah Nyx Kanoya Dia muncul di manga Ultraman Jeet Another Gen Ini adalah sequel dari Ultraman Jeet Status ceritanya sejauh ini diketahui canon Nyx adalah ciptaan Kei Fukide selain Ultraman Jeet Dia bisa mengendalikan kaijunya sendiri dengan Nyx Riser Ultraman Jeet dan Nyx diciptakan dengan DNA yang sedikit berbeda Ultraman Jeet diciptakan dari DNA Ultraman Belial Makanya true form dia sangat mirip dengan Belial Early Style Kalau Nyx diciptakan dari DNA Rheonix yang ada di tubuh Belial Makanya Nyx bisa mengendalikan kaiju Sedangkan Ultraman Jeet gak bisa Nah jadi itu tadi semua anak Ultraman Belial Entah diciptakan dari DNA Belial ataupun DNA Reblood Selagi itu dari tubuh Ultraman Belial Kita anggap aja anaknya Soalnya Reblood juga bagian dari Ultraman Belial itu sendiri Di wiki pun 4 karakter ini Eh 6 Soalnya Jeet Brothers itu ada 3 Mereka ini dibuat statusnya saling berhubungan Karena sama-sama tercipta dari Ultraman Belial Kalau Beliaro dia gak termasuk anak Belial ya Karena tercipta dari Ultraman Jeet Beliaro harusnya cucu Ultraman Belial Ayahnya Ultraman Jeet Emaknya Griza Yaudah sih itu aja yang bisa dibahas Kalau ada informasi yang keliru boleh banget koreksinya Dan kalau ada yang ketinggalan Siapa lagi anak Ultraman Belial Komen aja di bawah Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen Dan share juga video ini Follow Instagram Amin Proyogariski65 Donasi bagi yang mau Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax